Hai pagi itu aku memulai lebih awal salah satu momen yang tak ingin aku tinggalkan saat muncak adalah melihat keindahan alam saat menyaksikan matahari terbit sunrise katanya tenda-tenda yang berada di sekitarku juga terdengar ramai sayup-sayup sepi dingin dan angin membuat beberapa enggan untuk keluar dan menikmati matahari terbit aku sempat berkeliling melihat beberapa sudut bukit anak darah ternyata area campgroundnya sangat luas dan menurutku sisi sebelah timur adalah area campground terbaik sebab kita tak perlu beranjak meninggalkan tenda untuk menikmati pemandangan sunrise fokus oke jadi karena di puncak bukit darah ini kita berada di puncak yang paling tinggi sehingga tidak ada yang menghalangi pandangan kita untuk menyaksikan indahnya sunrise secara langsung dan sebenarnya kalau kita bisa sampai lebih awal disini kita juga bisa mendapatkan sunset yang keren di pagi ini pagi yang sangat cerah dan saya bisa menyaksikan sunrise yang keren banget planet bumi memang sangat indah bahkan bukan cuma indah tetapi juga hidup dengan segala sajiannya tanpa merubahnya pun bumi ini tetap indah kita hanya perlu menjaga dan merawatnya dan ia akan senantiasa memberikan kehidupannya untuk kita jadi pertama-tama pagi ini ini sebagai sarapan ringan saya memasak ubi ungu sarapan manis tipis-tipis yang apalagi ya yang akhirnya ada is-isnya jadi sarapan ringan pakai ubi ungu luar biasa dengan view yang keren dan kehangatan yang mulai menyapa hai 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 tidak persatu ini aku pergi Hai dekat-dekat kecil lain-dekat kemudian itu ah jadi baru HP siri kenceng sih anu penguat sinyal halo jadul jadul dan mati awan mentonek turun kecas sarapan dulu nek ngupi jauhkah cenggara nina ha 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 beberapa pendaki sudah mulai turun sedang kami masih mempersiapkan sarapan pagi meski perjalanan kita selanjutnya adalah turun gunung itu bukan berarti lebih mudah sehingga kita tetap harus mempersiapkan diri untuk memulai perjalanan hari ini selamatkan hujan sehingga kami ini terima kasih untuk So, Anuk tak sembalun puncak ni? Oh, sembalun betul lah. Terlulah kebojaan kena buk ini. Ikan mati am tahun iku. Sekarang ni nikah penderang mati, nengat pada kesempatan berang kadu. Aku berdua dengan telefon, berdua dengan apa ya? Atau kamu nak kasih mata Anuk poti yang kadu. Ini berang kadu. Miluk ke, Pak Anakulat? Miluk ketulah kebojaan. Oke. Jadi, kalau ke Bukit Anak Dara ini untuk jalur ini ya, jalur Tanjakan Cinta, ya memang untuk nyampe ke base campnya itu lumayan jauh dari Jalan Raya Utama. Masuk menuju area Desa Adat Sembalun. Kemudian nanti di sana sudah ada petunjuk jalan. Tapi meskipun jauh, petunjuk jalannya cukup jelas sekali. Jarak sekian meter sudah ada dan itu sangat-sangat jelas sekali. sehingga, walaupun jalannya masih perlu dikondisikan, tetapi petunjuk-petunjuk yang ada yang sudah disediakan oleh pengelola itu akan sangat-sangat berguna dan sangat-sangat membantu untuk para pendaki yang ingin ke Bukit Anak Dara melalui jalur Tanjakan Cinta. Aku pernah mendengar seseorang berkata, kepribadian seseorang itu akan terlihat saat dia menjadi penguasa, saat ia meminjam atau butuh pada kita dan saat kita melakukan perjalanan bersama. Karena jika hanya pada saat senang saja, semua orang juga berkata teman pada kita. Dan saatnya kita untuk pulang, maka sampai disinilah perjalanan untuk kali ini. Semoga perjalanan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian teman-teman. Jadi buat kalian yang suka video ini, jangan lupa klik like. Berikan juga komentar terbaik kalian agar saya bisa berkembang lebih baik ke depannya. Update terus video-video lainnya seputar traveling cerita dan budaya Lombok melalui channel YouTube Oget ID. Sekian kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. selamat menikmati